Hasil riset jambek dari Universitas Georgia, Amerika Serikat tahun 2015 menuding Indonesia sebagai penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok. Hasil riset ini menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat industri Indonesia. Bagaimana kalangan industri air kemasan melihat sampah-sampah plastik ini? Berikut liputannya. Wajah Indonesia sebagai penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia membuat masyarakat, pemerintah, dan pelaku industri resah. Direktur Industri Kimia Hilir Kementerian Perindustrian mengatakan pola pikir plastik yang dinilai sebagai sampah pencemar lingkungan harus diubah. Mindset pertama adalah melihat plastik ini bukan sampah. Plastik ini buat industri adalah bahan baku. Jadi kalau melihat plastik ini sebagai sampah tentunya opini yang berkembang seperti saat ini. Tapi kalau melihat itu sebagai bahan baku, maka ada nilai ekonomi di dalamnya, sehingga masyarakat juga mendapatkan benefit di dalamnya. Menurut Taufik, kebutuhan Indonesia pada plastik sebagai bahan baku industri mencapai 5,6 juta ton per tahun. Sementara, industri daur ulang plastik nasional baru mampu menyediakan bahan baku plastik sebesar 1,1 juta ton. Masih terdapat potensi 600 ribu ton per tahun yang bisa disediakan oleh industri daur ulang plastik nasional. Gebungan pengusaha industri makanan dan minuman seluruh Indonesia menilai, masalah pengelolaan setelah pemakaian menjadi kunci utama mengurangi pencemaran plastik. Nah sekarang kita harus pikirkan mengelola secara lebih baik apa. Salah satunya adalah wujudkan sirkuler ekonomi. Itu yang kita yakinin, sirkuler ekonomi artinya apa yang sudah selesai dikonsum, post-konsum, itu hendaknya bisa kita tarik lagi menjadi production. Dan itu berputar-putar, jadi yang tidak terkelola bisa dikelola dengan baik. Di saat yang sama kita bisa menghemat minyak bumi, menyelamatkan lingkungan dengan lebih baik dan seterusnya. Nah jadi keuntungan finansial, efisiensi finansial, kami belum melihatnya. Jadi besar sekali yang lari ke lingkungan ini, karena apa rate collection kita rendah. Yang kedua memang mungkin batasan recycling rate adalah 20 persen, mungkin tidak akan naik sampai 30 persen saya kira. Jadi disitulah permainan. Nah kemana yang bocor itu? 2,13 juta ton per tahun itu bocor kemana-mana. Dan di sana persoalan utama kita bicara sama plastik. Industri nasional harus bergerak menggunakan bahan plastik daur ulang lokal sebagai solusi mengurangi plastik pasca pemakaian. Hal ini karena bahan plastik ramah lingkungan, biodegradable plastik masih mahal untuk digunakan. Danon mengaku siap menjadi industri minuman pertama yang menggunakan botol daur ulang di Indonesia. Pihaknya siap meluncurkan produk air mineral kemasan 1,1 liter dengan botol kemasan yang 100 persen diproduksi dari plastik daur ulang. Kita pastikan bahwa kemasan kita harus 100 persen bisa di daur ulang. Kemudian kita juga punya komitmen untuk mempergunakan lebih banyak lagi recycle PET atau kemasan daur ulang di botol kita. Dengan target 50 persen rata-rata kemasan botol kita harus mengandung recycle PET. Menurut Karyanto, Danon menargetkan tahun 2025 separuh dari produk air minum dalam kemasan harus sudah menggunakan bahan baku plastik daur ulang. Agung Hepi, Tangerang, Banten Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.